Halo teman-teman sekalian jadi disini saya akan membahas pertanyaan dari netizen ya jadi ada pertanyaan pertanyaannya itu tentang ini ya bagaimana katanya jika kita sudah monetisasi dan dapat iklan sebelumnya dan sudah menghasilkan pendapatan malah terus sekitar 1 tahun tidak pernah upload video dan tiba-tiba terdismonetisasi dan kenapa bisa jemtai menjadi hilang nah ini saya akan membahas selang beberapa menit ke depan teman-teman jangan lupa subscribe dan simak intro ini oke teman-teman sekalian jadi ini ada pertanyaan yang muncul ya jadi lanjutnya tadi saya sudah menjelaskan di awal bahwasannya RNZ2 ini menanyakan bahwa monetisasi channelnya itu dicabut setelah tidak pernah mengupload 1 tahun tapi jam tayangnya tiba-tiba hilang dan bahkan menjadi 0 ya mengapa demikian teman-teman jadi perlu saya tegaskan dulu bahwa monetisasi channel kita ini aturan terbaru ya bahwa akan dicabut ketika 6 bulan tidak pernah mengupload video artinya apa bukan hanya video ya teman-teman mengupload postingan memberikan history youtube source atau video panjang itu boleh tapi yang pastinya teman-teman tidak boleh tidak mengupload sesuatu yang seperti saya sampaikan itu selama kurang lebih 6 bulan karena kapan tidak mengupload maka monetisasi channel kita akan dicabut apalagi ini 1 tahun ya jadi saya kasih ilustrasi singkat seperti ini misalkan tanggal 27 Juli 2022 teman-teman termonetisasi ya nah teman-teman termonetisasi pada tanggal 27 Juli 2022 nah kemudian jam tayangnya mungkin banyak ya banyak mungkin pada saat itu 27 Juli 2022 jam tayang yang teman-teman kumpulkan itu banyak 5000 jam tayangnya nah tetapi karena teman-teman mungkin tidak pernah aktif tidak pernah mengupload video selama kurang lebih 1 tahun maka selang 27 Juli 2023 monetisasi channel teman-teman dicabut ya dan jam tayangnya menjadi 0 kenapa demikian hal ini karena jam tayang dari video kita itu sudah lewat sudah lewat dari 12 bulan meskipun channel kita termonetisasi maka hitungan jam tayang tetap berlaku ya teman-teman ya apalagi kalau teman-teman mungkin menghapus konten yang mengumpulkan jam tayang terbaru atau jam tayang terbanyak seperti itu jadi itu tentunya akan berdampak kepada jam tayang teman-teman nah kalau sudah seperti ini teman-teman harus mengumpulkan jam tayang kembali dari 0 nah konsekuensinya seperti itu jadi selalu saya sampaikan kepada teman-teman yang berhasil monetisasi meskipun telah menggunakan layanan pembuatan video dari kami atau mungkin layanan pemimbingan ya jadi pada ada intinya fokus ke monet dulu nanti kalau sudah monet video yang dipakai untuk pengajuan monetisasi itu jangan dihapus dijadikan saja non publik agar kiranya teman-teman merasa aman dan pada saat misalkan terjadi dismonetisasi seperti ini mungkin karena tidak pernah upload video maka itu bisa dipublik kembali maka jam tayangnya akan kembali muncul tetapi pertanyaannya jangan tidak pernah mengupload selama kurang lebih 6 bulan teman-teman ya mudah-mudahan jawaban yang saya sampaikan itu tersampaikan dari pertanyaan yang ditanyakan oleh teman kita ini dan mudah-mudahan teman-teman yang belum paham bahwasannya ketika kita tidak mengupload video selama 6 bulan maka monetisasi channel kita akan dicabut nah teman-teman jika membutuhkan layanan subscriber dan jam tayang DM Instagram Viral Bugis atau teman-teman membutuhkan namanya kelas untuk saling diskusi join langganan di deskripsi di bawah ini salam selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati